Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Hamdan Hari ini saya akan memberikan pembelajaran tentang pengambilan data penelitian Pengambilan data penelitian itu terbagi tiga Yang pertama dengan metode observasi Yang kedua dengan metode wawancara Dan yang ketiga adalah metode angket atau kuisner Pada video sebelumnya saya sudah memberikan tentang metode wawancara dan metode observasi Dan sekarang saya akan memberikan tutorial tentang metode angket atau metode kuisner Baik, mari ikuti video ini sampai selesai Dan simak baik-baik sehingga tidak salah persepsi Metode angket atau kuisner Metode angket ini adalah daftar pertanyaan secara umum disebut kuisner Yang mengisi adalah responden Sedangkan kuisner yang menulis isiannya adalah pencatat yang membawa daftar isian dalam suatu tetap muka disebut sekudur Pencatat yang mengadakan wawancara sesuai dengan daftar pertanyaan dinamakan anumerator Kuisner adalah metode pengumpulan data dengan cara memberikan kuisner atau daftar pertanyaan secara logis Terperinci dan lengkap yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kepada responden Setiap pertanyaan merupakan jawaban yang memiliki arti dalam menguji hipotesis Jadi pada umumnya kita adalah yang kita pertanyakan adalah hipotesis Isi kuisner harus berfokus pada masalah yang hendak dipecahkan Setiap pertanyaan yang harus Setiap pertanyaan harus merupakan bagian dari hipotesis yang akan diji Jadi semua pertanyaan-pertanyaan itu adalah merupakan bagian dari hipotesis yang akan diji Isi kuisner secara umum dapat berupa pertanyaan tentang fakta Pertanyaan tentang pendapat dan sikap Pertanyaan tentang persepsi diri Kemudian pertanyaan tentang informasi Nah pertanyaan tentang fakta berhubungan dengan responden Atau suatu keberadaan yang dikenal dengan responden Seperti yang berkaitan dengan identitas Misalnya usia, pendidikan, agama, status Tentang apa yang dimiliki oleh responden Itu tentang fakta yang berhubungan dengan responden Pertanyaan tentang pendapat dan sikap Seperti mengenai pendapat, sikap, representan Tentang sesuatu keadaan bersifat patent dan baru Muncul jika ditanyakan pendapat tentang sesuatu yang berbeda Intensitasnya dan sangat sensitif sifatnya Jawaban terhadap pertanyaan tentang pendapat Ada yang diukur kekuatannya seperti jawaban yang senang Tidak senang atau jawaban mengerti atau tidak mengerti Adalah suatu bentuk jawaban yang dapat dilihat dan diukur kekuatan pendapatnya Sedangkan jawaban yang sangat setuju, tidak setuju dan seterusnya Adalah satu bentuk jawabannya hanya dapat dilihat Tetapi tidak dapat diukur kekuatan pendapatannya Nah pertanyaan tentang persepsi diri berhubungan dengan cara responden Dan melakukan penilaian terhadap perlakuannya sendiri yang dihubungkan dengan yang lain atau lingkungannya Pertanyaan tentang informasi berhubungan dengan apa yang diketahui responden dan sejauh mana hal tersebut diketahui Jenis-jenis pertanyaan Jenis pertanyaan dalam kusiner dapat berbentuk pertanyaan tertutup atau tertutur Berbentuk pertanyaan terbuka tidak tertutur Atau dapat berbentuk pertanyaan semi terbuka Sedangkan bentuk kalimatnya dapat menggunakan kalimat positif atau kalimat negatif Oke kita lanjutkan ya Dalam pertanyaan tutup kemungkinan jawaban sudah ditentukan oleh lebih dahulu Dapat berbentuk iya atau tidak Jawabannya juga dapat berbentuk pilihan ganda Sehingga responden tidak diberi kesempatan memberikan jawaban lain sebagai alternatif Nah ini adalah pertanyaan tertutup Sedangkan pertanyaan dalam kusiner dikatakan terbuka apabila responden diberi kebebasan untuk menjawab pertanyaan Tanpa dibatasi oleh jawaban yang tersedia Ada kalanya digunakan kombinasi antara pertanyaan tertutup dan terbuka Pertanyaan yang semi terbuka jawaban sudah tersusun tetapi masih ada alternatif jawabannya Sedangkan pertanyaan semi tertutup dan terbuka jawabannya sudah ditentukan Kemudian disusul dengan pertanyaan terbuka Keuntungan pada pertanyaan tertutup adalah isi dan tata urut dapat disusun secara sistematik Akan memudahkan untuk melolahnya Sedangkan kelemahannya responden memaksa diri untuk memberi jawabannya Mudah dianalisis dan ini ya Kemudian kita masuk kepada pertanyaan terbuka memberikan beberapa keuntungan Yaitu dapat menjangkau responden yang tersebar di daerah yang cukup puas Yang sulit untuk menjangkau untuk bertata puka secara langsung dengan mengirikan melalui pos Serta dapat menghemat waktu biaya yang lebih murah Kerugiannya adalah pada sulitnya responden untuk menjawab Karena memerlukan kemampuan menyatakan pikiran secara artis Dan berikutnya adalah pemakaian daftar pertanyaan Jadi yang kedua gusner atau daftar pertanyaan Ada alat penelitian untuk memperoleh keterangan atau informasi respon Dan daftar pertanyaan dapat digunakan untuk memancing respon Dan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, atau sikapnya Penyebaran daftar pertanyaan ditujukan kepada responden yang memiliki pengetahuan Yang berhubungan dengan informasi yang diperlukan Dan mau mengorbankan waktu dan tenaganya Penyebaran daftar pertanyaan dapat dilakukan dengan beberapa cara Yaitu mengiriman kepada responden melalui pos Digunakan dalam wawancara bertata puka Responden secara terbuka Digunakan dalam wawancara melalui telepon Atau WA atau lain-lain dan sebagainya Pengisiannya pertanyaan dapat dilakukan dengan penyelitian sendiri Juga bisa dilakukan dengan Google POM dan sebagainya Pengiriman daftar pertanyaan salah satu tujanya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan Kalau sekarang ini jadi banyak digunakan di media sosial Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lakukan Kemudian cara mengungkap pertanyaan Bagaimana kita cara mengungkap pertanyaan itu sehingga responden langsung bisa menjawab Pertanyaan dapat dalam kursusnya sebaiknya tidak terlalu panjang Apabila jumlah variabelnya banyak dan memerlukan instrumen banyak Maka instrumen tersebut dibuat bervariasi dalam penampilannya Model skala pengukurannya cara pengisiannya sehingga tidak membuat responden menjadi bosan Untuk mengisinya jumlah pertanyaan antara 20 sampai 30 biasanya Pertanyaan sudah dianggap memadai dan sudah mencakup Hal-hal yang baik Hal-hal yang diperhatikan dalam membuat pertanyaan adalah Jangan menggunakan perkataan-perkataan yang sulit dipahami oleh responden Jadi umum-umum saja Yang kedua jangan menggunakan pertanyaan yang bersifat terlalu umum Tetapi jelas dan khusus Jangan menggunakan pertanyaan yang bersifat terlalu umum Tetapi sebenarnya harus jelas dan khusus Hindari pertanyaan yang Pertanyaan yang mendua arti yang dapat menyukurkan persepsi yang berbeda antara responden Kemudian jangan menggunakan kata yang samar-samar yang sulit dimengerti responden Hindarkan pertanyaan yang mengandung sugesti Hindarkan Takutnya kita tidak netral Hindari pertanyaan yang mengandung presumsi Jadi asumsi-asumsi Jangan membuat pertanyaan yang memalukan responden Hindari pertanyaan yang menghindari ingatan Hindari pertanyaan yang menghindari ingatan Pertanyaan tidak mengarah kepada jawaban yang ke Yang baik saja atau ke yang jelek saja Jadi harus netral Hindarkan pertanyaan yang bersifat pribadi Yang dapat membuat malu Nah ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan Pertanyaan harus berlaku untuk semua responden Jadi berlaku semua bersifat umum Nah kemudian susunan pertanyaan Bagaimana kita menyusun pertanyaan Penyusunan pertanyaan disertakan dengan Sepenuhnya kepada peneliti Tetapi sebanyak urutan pertanyaan Disesuaikan dengan tujuan peneliti Yang mulai dari yang umum Yang mulai dari yang umum Seperti identitas responden Dimulai dengan nama responden Usia, alamat, nomor telepon, status pendidikan, pekerjaan Menuju ke hal-hal yang khusus Atau spesifik Yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan Variable yang akan diteliti Penyusunan pertanyaan juga dapat Dimulai dengan pertanyaan yang mudah Kepertanyaan yang sulit Hal ini dimaksud agar secara Psikologi responden memiliki Semangat untuk menjawab Namun jangan sekali-kali Menempatkan pertanyaan yang sensitif Di bagian yang unka Karena akan mempengaruhi suatu Wawancaranya Suasana wawancaranya Biasanya pertanyaan yang memiliki sensitif Yang tinggi Diletakkan di bagian belakang Tetapi tidak pada bagian penutup Supaya suasana wawancara Tidak berakhir dengan perasaan yang kurang enak Jadi ini ya Walaupun ini bukan wawancara Ini harus kita sesuaikan dengan Ini ya dengan kondisinya Oke Demikian Metode pengambilan data Yang pertama dengan observasi Yang kedua dengan wawancara Dan yang ketiga dengan Angket atau kusiner Semoga bermanfaat Dan dapat diterapkan Saya Rwabila Topik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Terima kasih telah menonton Terima kasih.